Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita cuci bersih dulu yuk. Hewan apa ya kira-kira ini ya? Terima kasih. Terima kasih. Ayo kita coba suntik bius dulu teman-teman. Baru kita operasi sesar. Ayo kita mulai operasinya. Pelan-pelan saja ya teman-teman. Supaya gajahnya tidak kesakitan. Wow lihat anaknya sudah kelihatan. Wow lihat anaknya berwarna biru sama dengan warna induknya. Mantap sekali ya. Wah lihat kita perbaiki dulu nih perut induk gajahnya. Wow induk gajahnya sudah mulai sehat kembali teman-teman. Ayo kita angkut saja ke dalam truk yuk. Hmm keren betul. Lanjut kita buka rumah yang pintunya berwarna orange. Wadidaw. Ternyata di dalamnya ada telur besar yang berwarna orange teman-teman. Apa ya di dalamnya? Wow wow wow. Ternyata di dalamnya ada hewan yang namanya macan tutul. Wih keren betul. Lanjut kita buka rumah yang pintunya berwarna hijau. Wow wow wow. Ternyata di dalamnya ada induk bebek yang sangat cantik sekali. Wih warnanya sangat banyak ya teman-teman. Eh 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 ternyata induk bebeknya punya anak. Wih anak bebeknya ada tiga ekor teman-teman. Mantap betul. Oke lanjut kita buka nih rumah yang pintunya berwarna hitam. Wow wow. Ternyata ada hewan yang kotor lagi dan lagi teman-teman. Ayo kita cuci bersih dulu nih hewannya. Wih ternyata ini hewan yang namanya sapi. Wah sapinya sangat gemuk sekali teman-teman. Lihat perutnya juga sangat besar. Jangan-jangan ini sapinya mau melahirkan nih teman-teman. Ayo kita suntik bius dulu. Kemudian kita operasi sesar teman-teman. Kita bantu keluarkan anaknya ya. Semoga anaknya lahir dengan selamat. Oke. Wow. Lihat. Anaknya sudah mulai kelihatan. Tapi masih terbungkus. Wow air ketubannya sangat banyak sekali. Wih anak sapinya berwarna putih bersih teman-teman. Ayo kita perbaiki dulu nih perut induk sapinya. Kemudian kita kasih susu dulu anak sapinya teman-teman. Supaya anak sapinya bisa sehat dan besar. Oke. Mantap. Ayo kita angkut juga induknya ke dalam truk. Lihat. Induknya sudah sehat kembali kan. Hmm. Keren betul. Oke lanjut teman-teman. Kita buka nih rumah yang pintunya berwarna merah mudah. Wow. Ada sesuatu yang gerak di dalam teman-teman. Berwarna biru. Wih tanduknya sangat panjang. Ini hewan yang namanya kerbau. Wele wele. Kerbaunya sangat gemuk teman-teman. Ayo kita potong kerbau dulu. Kita berkurban. Oke. Kerbaunya sudah selesai kita potong. Kita angkut saja ke dalam truk. Lanjut teman-teman. Kita buka nih rumah yang pintunya berwarna ungu. Apa ya di dalamnya ya? Wow. Ada hewan yang kotor lagi dan lagi. Wah. Kira-kira ini hewan apa ya teman-teman? Ternyata ini hewan yang berwarna ungu juga. Ini namanya gorila. Wih lihat mata gorilanya sangat menakutkan. Eh lihat tapi perutnya sangat besar sekali. Jangan-jangan ini gorilanya mau melahirkan juga nih teman-teman. Ayo kita coba suntik bius dulu teman-teman. Kita bantu operasi cesar ya. Kita keluarkan anaknya secara perlahan ya teman-teman. Supaya anaknya selamat. Wah lihat anaknya sudah keluar. Weh masih terbungkus. Air ketubannya sangat banyak sekali. Wow anak gorilanya berukuran kecil. Weh mantap betul nih teman-teman. Weh lewele. Lihat teman-teman. Indu gorilanya sudah sehat kembali. Hmm mantul-mantul. Lanjut teman-teman. Kita buka rumah yang pintunya berwarna putih. Wow ada telur besar yang berwarna putih. Kira-kira apa ya di dalamnya ya teman-teman. Wadidaw wadidaw. Ternyata di dalamnya ada hewan yang namanya harimau putih. Wow keren sekali. Wadidaw masih ada lagi telur besar yang berwarna hijau teman-teman. Wih ternyata di dalamnya ada hewan yang namanya kumbang capit. Warna hijau mantap sekali. Wadidaw ada hewan yang kotor. Wow hewannya besar sekali. Kira-kira ini hewan apa ya. Kita cuci bersih dulu teman-teman. Weh hehehe. Weh ternyata ini hewan yang namanya petirodaktil. Wih besar sekali ya petirodaktilnya. Wow ada lagi nih telur besar yang berwarna abu-abu. Wih di dalamnya ada hewan yang berwarna abu-abu juga. Ini namanya keong. Wih cantik sekali. Wow ada lagi teman-teman hewan yang sangat kotor. Kita cuci bersih dulu ya. Wow ternyata ini hewan yang namanya ayam jantan. Mantap betul cantik sekali ya. Wow lihat ada hewan yang besar sekali. Ini namanya iguana. Wih iguananya sangat banyak sekali ya warnanya. Wih kira-kira ini iguananya mau kemana nih teman-teman. Wih iguananya menuju ke suatu tempat. Wow ternyata iguananya lagi bertelur. Ada empat butir telurnya. Wow keren sekali ya induk iguananya. Kita bawa pulang saja yuk. Wow masih ada lagi telur besar yang berwarna ungu teman-teman. Wih di widih. Ternyata di dalamnya ada hewan yang namanya beruang madi. Wih berwarna coklat. Mantap. Wow ada hewan lagi teman-teman. Ini namanya kodok. Kodoknya sangat lucu sekali. Berwarna hijau. Wele, wele, mantul, mantul. Cool. selamat menikmati selamat menikmati wow hewannya berwarna hitam kombinasi merah ini namanya kuda wow cantik sekali ya kudanya teman teman wih mantul mantul wow lihat ini ada anak kuda berwarna hitam wih lucu sekali anak kudanya hmm keren ya oke lanjut teman teman kita buka nih rumah yang pintunya berwarna merah muda wow ada hewan yang sangat kotor weh kira-kira ini hewannya dari mana ya teman teman kok bisa kotor sekali penuh lumpur ayo kita cuci bersih dulu teman teman kira-kira ini hewan apa ya wadidaw ih ternyata ini hewan yang berwarna putih kombinasi kuning ini namanya angsa wih cantik sekali ya teman teman oke lanjut kita buka nih rumah yang pintunya berwarna ungu wow ada hewan yang gerak-gerak lagi nih hewannya berwarna kuning teman teman siapa yang tahu ini hewan apa iya betul sekali ini namanya kelinci wele wele mantap sekali teman teman eh coba lihat tuh perut kelinci nya sangat besar sekali wow kayaknya nih kelinci nya mau melahirkan teman teman ayo kita bantu yuk teman teman operasi sesar kita suntik bius dulu supaya kelinci nya tidak kesakitan teman teman wow mantul mantul oke teman teman ini kita buka pelan pelan nih perutnya wow lihat anaknya masih terbungkus ayo kita letuskan bungkusannya wih air ketubannya banyak sekali wow pelan pelan saja ya buka bungkusannya supaya anaknya tidak kesakitan teman teman wih lihat anak kelinci nya sama dengan warna induknya berwarna kuning wih lucu sekali anak kelinci nya ya teman teman oke teman teman kita tutup kembali perut induk kelinci nya supaya induk kelinci nya sehat kembali ya wah lihat nih hahaha induk kelinci nya sudah sehat kembali mantap betul oke teman teman lanjut kita buka nih rumah yang pintunya berwarna biru wow ada hewan yang kotor teman teman wele wele ayo kita cuci bersih dulu nih hewannya kira-kira ini hewan apa ya oh 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 ternyata ini hewan yang namanya sapi oke teman teman ini sapinya berwarna putih kombinasi hitam ayo kita sembeli sapi dulu yuk oke teman teman sapinya sudah kita sembeli ayo kita angkut ke dalam truk saja lanjut kita buka nih rumah yang pintunya berwarna merah wadidaw wadidaw lihat ada hewan yang bergerak-gerak juga teman teman wow warnanya sangat cantik sekali berwarna merah juga wele wele ini namanya mamut hewan gajah purba teman teman wele lucu sekali ya teman teman oke 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 ayo kita angkut saja ke dalam truk teman teman mantap sekali lanjut kita buka rumah yang pintunya berwarna hijau wow ada hewan yang kotor lagi dan lagi teman teman wele wele ayo kita kita bersihkan dulu nih hewannya kira-kira ini hewan apa ya hehehe lihat ini hewan yang berwarna ungu kombinasi kuning namanya gorilla wele wele lihat perut induk gorilanya teman teman besar sekali wah kayaknya ini mau melahirkan juga nih teman teman ayo kita bantu operasi cesar ya teman teman kita suntik bios dulu teman teman supaya gorilanya tidak kesakitan oke kita mulai operasinya oke nice ayo kita buka perlahan perutnya wow lihat anaknya masih terbungkus wele wele anaknya sudah mulai kelihatan teman teman wow lucu sekali anaknya berwarna ungu juga weh mantap oke ayo kita perbaiki ih perut induk gorilanya mantap sekali induk gorilanya sudah sehat kembali teman teman sudah bisa berjalan wow keren betul ayo kita angkut ke dalam truk juga yuk hmm oke lanjut kita buka nih rumah yang pintunya berwarna ungu muda wow ada hewan yang kotor lagi dan lagi ini hewannya dari mana ya teman teman wow kira kira ini hewan apa ya teman teman kita cuci bersih dulu yuk wow 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 ternyata ini hewan yang namanya Godzilla Godzilla wow wow berwarna hitam punggung biru mantap oke lanjut kita buka rumah yang pintunya berwarna putih weh 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 ada sesuatu yang gerak gerak itu di dalam teman teman wow apa ya teman teman ini weh 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 ternyata ini hewan yang berwarna hijau ini namanya untah weh hewannya mau kita sembeli teman teman ayo kita berkorban untah dulu oke hewan untahnya sudah kita sembeli kita angkut saja ke dalam truk wadidaw ada telur besar yang berwarna merah kita buka sama-sama yuk weh lebele ternyata di dalam telur ini ada hewan yang berwarna coklat ini namanya semut wow semutnya besar sekali ya weh masih ada lagi ternyata hewan yang kotor wow ayo kita cuci bersih dulu teman teman hewannya supaya kita tahu ini hewan apa wow ternyata ini hewan yang namanya ikan emas wah mantap sekali wadidaw ada telur besar lagi nih berwarna hijau weleh weleh di dalam telur ini ada hewan yang namanya apa nih ya teman teman ya betul ini namanya ular anaconda wih serem sekali ya teman teman wow ada hewan yang berwarna merah teman teman ini sejenis dinosaurus berjenis triceratops cantik sekali ya cantik sekali ya triceratopsnya tanduknya ada tiga tuh di bagian muka wih lucu sekali ini mantul mantul weleh weleh ada lagi ada lagi telur besar ini telurnya berwarna kuning wow di dalam telur ini ada hewan yang berwarna kuning bintik hitam ini hewan yang namanya kodok wow keren sekali wah masih ada lagi telur besar berwarna abu-abu weleh weleh ternyata di dalamnya ada hewan yang berwarna abu-abu juga teman teman ini namanya apa ya ya betul sekali ini namanya keong weleh weleh mantap sekali wah lihat ada lagi nih telur besar yang berwarna orange weleh weleh di dalamnya ada hewan yang berwarna coklat teman teman ini namanya kanguru mantap betul selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati